Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita akan mengilustrasikan penganalisaan pada rangkaian kamera Yang dimana kamera belakang ataupun back kamera ataupun main kamera Ini dia menggunakan dua kamera ya Nah disini untuk bagian kamera belakang ini akan saya sebut sebagai main kamera saja ya Agar lebih mudah yaitu main kamera atau big kamera Kalau untuk kamera depan kita tetap sebut sebagai kamera depan Nah untuk bagian kamera belakang Disini yang akan saya tunjukkan adalah di bagian aplikasinya sendiri Nah di setiap aplikasi kamera nantinya akan bertuliskan seperti ini ya Yaitu ada pada saat kita buka kamera Disini langsung menunjukkan di foto Lalu ada video Ya ini untuk bagian merekam video Disini ada selang waktu Terus di sebelah foto ini nanti ada potret Ada stiker Dan ada panu Kemungkinan untuk kamera kamera yang menggunakan tiga kamera atau empat kamera Ini nanti akan bertambah ya Namun pada intinya Kamera yang pada saat kita hidupkan di bagian aplikasi kamera ini Itu dia akan langsung mengarah ke foto Nah foto ini dia akan memainkan bagian main kamera Yaitu kamera utamanya Yang ini Nah untuk yang ini Ini adalah bagian kamera potret Begitu Jadi kamera potret ini Nama di bagian spesifikasinya adalah Depth camera Yaitu dimana depth camera ini akan mengeblurkan Posisi gambar Atau terfokuskan pada posisi gambar pada area yang kita ketik Contohnya begini Ini mesin Akan saya coba Masuk ke bagian kamera foto Yaitu yang ini Nah pada saat saya setting begini Ini secara otomatis Dia akan terfokuskan semuanya Namun pada saat kita melakukan di bagian aplikasi yang potret Ini pada saat kita fokuskan seperti ini Ini di bagian pinggir-pinggirnya ada blur ya Jadi ini kelihatan ya Nah itu fungsi dari kamera potret Yang ini Dan kamera potret ini Ini yang berfungsi adalah bagian kamera yang Ini Yang ini untuk kamera foto Yang ini untuk kamera potret Yang ini kamera utama yang bagian ini Jadi dia semuanya full ya Tidak ada blur Kalau bagian potret ini dia akan Blur Nah Nanti dalam kondisi blur seperti ini Ini akan saya coba tutup dengan jari Seperti ini Nah ini kondisi Saya tutup Coba kita blurkan Dia tidak akan mau Sekarang coba saya buka Untuk bagian blurnya Nah ini jarinya saya buka ya Dia akan secara otomatis ngeblur Namun pada saat saya tutup Ini blurnya akan hilang Ini saya tutup Ini saya buka kameranya Yang ini saya tutup kembali Namun pada saat main kamera ini saya tutup Dia seperti ini ya Ini saya tutup begini Gitu Nah ini Nanti untuk kawan-kawan Yang dimana ponsel tersebut Menggunakan 3 kamera atau 4 kamera Silahkan dicoba ya Di setiap aplikasi Karena begini Untuk bagian depth kamera Yang ini Ini selalu di ponsel jaman sekarang Ada Begitu Jadi ada main kamera Ada depth kamera Nanti ada Mikro kamera Ada Tele kamera Dan yang lain-lain Itu nanti akan kita bahas Di sesi tutorial selanjutnya Dan aplikasinya Ini nanti akan Secara otomatis bertambah Semakin banyaknya Kamera yang ada di belakang Ini nanti Akan bertambah Karena disini Saya hanya mempunyai sample Untuk kamera belakangnya itu Cuma dua kamera Yaitu main kamera Dan depth kamera Posisi di ponsel ini Hanya dua penganalisaan Begitu Yaitu ada di foto Ini berfungsi untuk Main kamera yang ini Yang potret Ini untuk bagian Kamera Depth kamera yang ini Begitu Sekarang akan kita coba Apa yang terjadi Pada saat Depth kamera ini Saya Tidak hubungkan ke Mesin ponsel Seperti ini Secara otomatis Ini akan ngeblank Coba Ini akan coba Saya restart Lebih dahulu ponselnya Kesalahan Kamera Tidak dapat Menyambung Dengannya Katanya Karena Posisinya Kita pada potret Yaitu Pada depth kamera Namun Pada saat ini Kita alihkan Ke bagian Potret Secara otomatis Nanti Dia akan Masuk ke Main kamera Tapi dengan syarat Yaitu Dengan ponselnya Harus kita restart Lebih dahulu Karena dalam kondisi Seperti ini Tidak bisa kita alihkan Dia akan terus Seperti ini Jadi ini Metode untuk Nanti penganalisaan Pada rangkaian Dimanakah Letak permasalahan Kamera tersebut Begitu Coba saya cabut Baterai Saya pasang kembali Kita tunggu Ponselnya Sampai Menyala dengan Normal Oke Ponsel sudah Normal ya Ini akan Saya buka Aplikasi Kameranya Secara otomatis Dia langsung Masuk ke Foto Kamera Yaitu di bagian Main kamera Yang ini Jadi dia Beralih Yang tadinya Saya setting Di sini Dia akan Beralih Ke sini Nah Pada saat Posisi ini Ponsel Dalam kondisi Saya Alihkan Ke kamera Di kamera depan Nah Seperti ini Nah ini posisinya Ada di kamera Depan Lalu akan saya Alihkan ke kamera Belakang Namun Namun pada saat Saya alihkan ke Portret Karena kamera Portret Dia menggunakan Depth Kamera yang ini Coba kita tes Cara otomatis Dia akan Menghilangkan Bagian Blurnya Nah Nah ini Tidak bisa Sebentar Ini di foto Jadi tidak ada Blur Lalu saya Alihkan ke Portret Seharusnya Ini ada Blurnya Seperti tadi Cuma ini Tidak ada Blurnya Jadi Portretnya ini Aplikasinya Tidak Berfungsi Begitu Nah sekarang Coba kita Alihkan Bagian Kamera Depan Seperti ini Lalu Saya cabut Bagian Main Kameranya Ini Masih Berada Di bagian Kamera Depan Sekarang Saya Alihkan Ke Kamera Belakang Cara Otomatis Dia akan Keluar Kita buka Dia tidak Bisa Di sini ada Peringatan Yaitu Kamera gagal Memulai Beberapa Kali Pulihkan Dengan Membersihkan Riwayat Kita Batalkan Ini Dalam Kondisi Kita Paksa Masih Sama Bersihkan Dengan Segera Coba Kita Tunggu Masih Sama Ya Jadi Akan Kita Coba Reset Dengan Cara Matikan Ponsel Terlebih Dahulu Oke Kita Tunggu Ponsel Sampai Menyala Dengan Normal Disini Ponsel Sudah Menyala Sekarang Coba Kita Buka Bagian Kameranya Dia Dia Langsung Mengalihkan Ke Bagian Kamera Depan Seperti ini Ketentuan Layanan Kamera Ingin Memperoleh Identifikasi Ponsel ini Mengakses Informasi Oke Ini hanya Lokasi Internet Nah Ini masih Dalam Kondisi Kamera Depan Coba Saya Alihkan Dalam Kondisi Kameranya Tidak Terpasang Semua Untuk Depth Kamera Dan Main Kamera Sekarang Saya Alihkan Dalam Kondisi Seperti Ini Kameranya Terbalik Jadi Kamera Depannya Itu Seharusnya Dia Beralih Ke Kamera Belakang Ini Malah Posisi Gambarnya Ada Disini Nah Ini Dalam Kondisi Kamera Depan Jadi Gambarnya Ada Disini Seharusnya Dalam Kondisi Seperti Ini Ini Beralih Ke Kamera Belakang Atau Main Kamera Namun Disini Malah Gambar Kamera Depannya Terbalik Ini Dalam Kondisi Apabila Kamera Belakang Yang Untuk Dep Kamera Dan Main Kameranya Kita Cabut Semua Sekarang Kita Coba Dalam Kondisi Dep Kameranya Saja Kita Pasang Ini Bata Saya Cabut Untuk Meriset Ponsel Sekarang Kita Nyalakan Kembali Nah Ini Ponsel Sudah Menyala Karena Tadi Settingan Sebelum Kita Reset Dia Ada Pada Kamera Depannya Disini Untuk Tap Kameranya Saya Pasang Untuk Main Kameranya Kamera Utamanya Tidak Ini Sudah Saya Buka Aplikasinya Kita Tunggu Sejenak Ini Ada Garis Ini Posisi Kamera Blink Padahal Tadi Kita Setting Di Kamera Depan Ini Ponsel Blink Hitam Jadi Tidak Mau Masuk Ke Kamera Seperti Ini Oke Ini Langsung Keluar Dia Tidak Mau Switch Ke Bagian Kamera Depan Begitu Dikarenakan Untuk Main Kamera Atau Kamera Utamanya Ini Kita Lepas Jadi Dalam Kondisi Ponsel Ponsel Zaman Sekarang Itu Yang Berfungsi Pertama Kali Kamera Tersebut Adalah Main Kameranya Baru Nanti Akan Bekerja Di Bagian Kamera Depan Dep Kamera Mikro Kamera Tele Kamera Dan Yang Lain Karena Untuk Kamera Ponsel Zaman Sekarang Ini Ada Yang Menggunakan Tiga Kamera Empat Kamera Bahkan Nah Dari Dari Permasalahan Yang Kita Uji Coba Di Ponsel Yang Normal Ini Dimana Untuk Kamera Ini Pada Saat Posisi Kamera Main Kameranya Tidak Berfungsi Dengan Baik Maka Kamera Yang Lainnya Juga Tidak Berfungsi Dengan Baik Begitu Namun Dalam Kondisi Kamera Tidak Terpasang Tapi Akan Berbeda Pada Saat Kondisi Kameranya Terpasang Namun Rangkaian Main Kameranya Yang Bermasalah Ini Akan Secara Otomatis Dia Akan Masuk Ke Kamera Depan Apabila Kamera Depannya Tidak Bermasalah Begitu Nah Untuk Aplikasi Aplikasi Kamera Ini Yang Harus Kita Pahami Adalah Ada Permasalahan Yaitu Pada Saat Kita Membuka Bagian Dep Kamera Atau Kamera Blur Ternyata Ada Peringatan Kameranya Tidak Terhubung Maka Itu Permasalahannya Ada Dep Kamera Yaitu Dengan Syarat Kita Akan Melakukan Setting Di Bagian Portrait Bukan Photo Begitu Kita Tunggu Sebentar Agar Ilustrasinya Mudah Dipahami Oke Kita Ulang Ilustrasi Yang Tadi Nah Dimana Ada Kasus Pada Saat Di Bagian Kamera Belakang Ini Dialihkan Ke Portrait Maka Disini Akan Ada Peringatan Kamera Bermasalah Atau Kamera Error Atau Kamera Tidak Terhubung Dan Yang Lain Lain Itu Berarti Permasalahannya Apabila Di Aplikasi Portrait Itu Ada Pada Dep Kamera Yaitu Setelah Main Kamera Dan Apabila Pada Saat Kita Lakukan Setting Di Foto Secara Otomatis Berarti Main Kameranya Yang Bermasalah Apabila Kita Setting Di Kamera Depan Ternyata Ada Permasalahan Entah Peringatannya Itu Kamera Rusak Kamera Error Atau Kamera Lainnya Rusak Tidak Dapat Beralih Atau Galat Kamera Atau Kamera Gagal Memulai Berarti Permasalahannya Pada Kamera Depan Begitu Juga Pada Area Kamera Belakang Itu Nanti Informasi Informasi Yang Muncul Pada Layar LCD Jauh Dengan Peringatan Seperti Itu Begitu Karena Ada Beberapa Kasus Di Lapangan Dimana Bagian Foto Portrait Dan Yang Lain Lain Pada Saat Kita Sentuh Ini Tidak Bisa Membuka Aplikasi Kameranya Berarti Ada Permasalahan Di Antara Beberapa Kamera Yang Ada Di Rangkaian Ponsel Ini Apabila Dia Menggunakan Dua Kamera Ini Hanya Ada Foto Dan Portrait Di Bagian Back Kamera Apabila Di Kamera Depan Ini Berarti Ada Pada Kamera Depannya Begitu Silahkan Diulang Untuk Penganalisaan Rangkaian Kamera Ini Yaitu Bagaimana Menentukan Permasalahan Kamera Kasus Pada Kamera Ini Apakah Main Kameranya Yang Bermasalah Apakah Bagian Kamera Depannya Yang Bermasalah Apakah Kamera Portrait Atau Kamera Yang Lainnya Jadi Kita Tentukan Dulu Pertama Kali Pada Saat Melakukan Permasalahan Pada Kasus Di Salah Satu Kamera Tidak Berfungsi Namun Pada Inti Kuncinya Rangkaian Kamera Yang Pertama Kali Berfungsi Adalah Bagian Main Kameranya Begitu Nanti Di Sesi Tutorial Selanjutnya Akan Saya Jelaskan Jenis Jenis Kamera Yang Ada Pada Ponsel Smartphone Yaitu Ada Front Kamera Ada Main Kamera Ada Depth Kamera Atau Aux Leri Kamera Ada Kamera Mikro Ada Kamera Ultra Ada Kamera Ultra Wide Dan Tele Kamera Jadi Di ponsel Ponsel Zaman Sekarang Itu Kameranya Sangat Aneh Aneh Jadi Terlalu Kebanyakan Kamera Begitu Dari Pembahasan Ini Silahkan Disimak Lagi Dan Ditulis Yaitu Metode Analisa Kasus Pada Kamera Jadi Tentukan Terlebih Dahulu Permasalahan Kamera Tersebut Ada Pada Area Kamera Kamera Yang Mana Begitu Oke Saya Airi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh